Intro Halo semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel seputar Gcam Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel seputar Gcam Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari seputar Gcam Baik, di video kali ini saya akan review atau bagikan Gcam untuk teman-teman semua Gcam yang saya akan bagikan di video kali ini yaitu Gcam Nikita versi 2.0 ya teman-teman Based on dari Gcam ini masih sama seperti Gcam Nikita sebelumnya Yaitu 7.4.104 Di Gcam ini sudah mendukung beberapa fitur ya teman-teman Mulai dari manual focus Mulai dari infinity 2 meter, selfie dan juga makro Dan disini juga sudah mendukung Beberapa aux lensa ya teman-teman Mulai dari ultrawide Tilly dan juga makro Dan masih ada juga di settingan lainnya Untuk beberapa soket menu Gcam ini saya coba di Redmi Note 8 Alhamdulillah tidak ada kendala ya teman-teman Semua fitur yang ada di dalam ini Semuanya berjalan dengan lancar Dan untuk posisi MIUI yang saya gunakan di Redmi Note 8 ini Yaitu MIUI 12 ya teman-teman Dan OS nya Android 10 Dan untuk Gcam ini juga sudah mendukung Di beberapa perangkat MediaTek Ya teman-teman Untuk config yang tersedia di Gcam ini juga cukup banyak Mulai dari Asus Nokia OnePlus OPPO Realme 3 Pro Untuk Samsung juga sudah mendukung Ya teman-teman Mulai dari seri Note 9 Note 8 Note 10 Dan lain-lain ya teman-teman Dan untuk seri Samsung ini Hanya untuk Beberah kepas Perangkat Snapdragon saja Dan disini kita scroll lagi Untuk Xiaomi juga cukup banyak ya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin Mendownload config nya Sesuai dengan HP teman-teman semua Nanti akan saya sediakan di link deskripsi Beserta dengan link Gcam nya ya teman-teman Oke sekarang untuk APK Gcam nya Saya uninstall terlebih dahulu Agar nanti teman-teman semua Paham Urut-urutan Cara penginstalannya Agar tak bisa Apakah ini teman-teman semua Pemunità Pemun permits Dan sekarang untuk apk gcam nya sudah terinstall ya teman-teman Namun sebelum teman-teman membuka apk gcam nya Sebaiknya di clear data terlebih dahulu Tujuannya nanti supaya tidak ada bug ya teman-teman Dan gcam nya berjalan dengan lancar Caranya kalian tahan Kemudian kalian masuk ke info aplikasi Setelah itu kalian hapus semua datanya ya teman-teman Jika ada data yang tersimpan disini kalian hapus dulu Jika sudah kalian kembali Setelah itu kalian buka gcam nya Kita izinkan semua seperti biasanya Dan untuk gcam nya tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman Masih kosong belum ada menu apa-apa disini Untuk memunculkan beberapa menu disini seperti manual focus dan multi lensa nya Teman-teman semua bisa masuk ke menu setelan Caranya kalian klik yang pojok atas ini Setelah itu kalian pilih setting Kemudian untuk settingan nya Seperti ini teman-teman Untuk suara kameranya kalian aktifkan Saran google lens nya Mau diaktifkan juga bisa Mau tidak diaktifkan juga bisa Dan kemudian kita masuk ke menu lanjutan Untuk peringatan lensa kotor nya kita aktifkan Kontrol HDR nya kita aktifkan Untuk HDR disempurnakan Kita juga aktifkan Dan disini Untuk exposure nya Kita naikkan menjadi 0,2 ya teman-teman Semuanya kita naikkan menjadi 0,2 Nanti agar untuk hasilnya Bagus ya teman-teman Dan untuk memunculkan manual focus nya Kalian masuk ke opsi focus ini Dan kemudian untuk pelacakan focus kita aktifkan Dan ini juga kita aktifkan Kemudian pengaturan focus manual kita aktifkan Ini juga kita aktifkan Kemudian kita masuk ke menu kamera bantu ini ya teman-teman Untuk lensa pertama kita aktifkan Lensa kedua juga Lensa ketiga lensa keempat Dan disini mendukung Lensa kelima juga ya teman-teman Karena disini Untuk lensa nya hanya empat Saya menggunakan empat lensa saja Jika sudah kita kembali Nah Untuk beberapa menu nya Sudah muncul seperti ini ya teman-teman Dan sekarang untuk Gcam nya sudah siap digunakan Dan untuk teman-teman semua yang masih kebingungan bagaimana cara memasang config di Gcam ini Jangan nya cukup mudah Teman-teman semua masuk ke menu setelan Setelah masuk ke menu setelan kalian scroll ke bawah Kalian pilih yang konfigurasi ini ya teman-teman Kemudian kalian pilih simpan Terlebih dahulu kalian buat dulu file config nya Contohnya seperti ini Kemudian kita simpan Nanti kita akan lihat di folder mana Config ini akan tersimpan Kemudian kita back Setelah kita back kita masuk ke file manager Kemudian kita cari folder Gcam ya teman-teman Ini dia Biasanya untuk config nya Gcam ini kita ini tersimpan di folder config 7 Nah ini dia teman-teman File yang saya buat tadi Jika sudah seperti ini Teman-teman semua Bisa memasukkan config yang sudah didownload ke folder config 7 ini ya teman-teman Di folder Gcam ini Kemudian config 7 kalian tempelkan ke sini Jika sudah Kalian kembali Kalian masuk lagi ke Gcam Jika sudah Untuk memasukkan config di Gcam nya Kalian ketuk dua kali disini Nah Seperti ini dia teman-teman Jika sudah kalian tinggal pilih saja config nya Seperti ini Jika sudah Jika sudah Gcam nya siap digunakan Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan juga untuk teman-teman semua yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe Dan untuk hasil-hasilnya sudah saya sediakan di akhir video ya teman-teman Jangan lupa nonton terus video ini sampai habis Dan jangan juga di skip PEMBICARA 2 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton